Mahkamah Agung sudah menugaskan 5 Hakim Agung yang bakal mengadili proses kasasi Ferdisambo. Melangsir dari laman resminya, Jumat 7 Juli 2023, kelima Hakim Agung itu adalah Su Hadi, Desna Yeti, Cupriyadi, Yohanes Priyana, dan Su Harto. Formasi tersebut terbilang langka karena biasanya Mahkamah Agung hanya mendugaskan 3 orang Hakim Agung. Ada pun diketahui, Ferdisambo mengajukan kasasi usai keberatan di funis hukuman mati dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Sementara itu, Su Hadi terpilih menjadi Ketua Majeles. Sebelum mengadili proses kasasi Ferdisambo, kelima Hakim Agung tersebut kerap menunaikan tugas untuk beberapa kasus. Berikut rekam cucatnya yang berhasil terangkum oleh suara.com. Su Hadi yang menjabat Ketua Muda Mahkamah Agung, Bidang Pidana, dan Desna Yeti dikenal sebagai Hakim Agung, memberi hukuman mati. Sebab keduanya kerap menjatuhkan hukuman mati kepada Suraida Hanung yang membunuh suaminya, yakni Hakim Pengadilan Negeri, Bidang Ciamaludin. Hanya itu, mereka juga menjatuhkan hukuman mati kepada mantan anggota primok, Kusdarmanto. Hukuman ini diberikan kepada Kusdarmanto, usai dia menembak mati tiga pegawai mobil uang pada tahun 2009 silam di Magelang, Jawa Tengah. Desna Yeti pun pernah memfonis hukuman mati kepada pasangan suami istri M. Nur Hayadi dan Sari Murni Asih. Dua orang ini adalah pelaku pembunuhan Abdullah Fitri Setiawan atau Dufi yang mayatnya dimasukkan ke dalam drum lalu dibuang. Kemudian di majelis lain, Suhadi memutuskan hukuman mati kepada muslimin atau limin di tingkat menjauan kembali. Sebagai pengingat, muslimin merupakan seorang dukun pengganda uang yang menghabisi nyawa tiga korban. Beralih ke Suharto, yang pernah menangani kasasi kasus Rizik Sihat, yang ditunjuk sebagai jurubicara Mahkamah Agung sejak Februari 2023 itu kerap dihadapkan dengan keputusan PN Jakarta Pusat yang mengabulkan permohonan partai berlima untuk menuda pelaksanaan pemilu. Suhadi, Juh Priyadi, dan Suharto baru-baru ini juga mengubah hukuman pimpinan Indo Surya yakni Henry Surya menjadi 18 tahun penjara. Sementara itu nama Juh Priyadi mulai dikenal ketika mengadili ahuk di PN Jakarta Utara. Di sisi lain tak ditemukan rekan jucak Johannes Priyana. Hanya saja dia bersama empat hakim agung lainnya, merupakan majelis yang juga mengadili tersangka kegunungan Brigadir Yosjua lain seperti Putri Chandrawani, Kuatma Aruf, dan Rizki Rizalwebowo. Susunan ini terbilang langkat karena jarang sekali mahkamah agung, menugaskan lima hakim agung. Penugasan lima hakim agung terakhir kali dilakukan saat mengadili Joko Jandra di mana Joko Jandra terbukti menyuap jangsa Pinanggi hingga Irjen Napoleon Bonaparte. Adapun mereka yang ditugaskan yakni Andi Samsankaro, Suhadi, Sri Murwahyuni, Edi Armi, dan Surya Jaya. Terima kasih telah menonton!